selamat menikmati selamat menikmati jadi lebih baik sekalian banyak misal 5 ribu atau 10 ribu ya jadi nanti juga keuntungan lumayan tapi juga harus lebih extra ya penangannya lah harus cepat kalau misalnya ada langsung persortiran makanan ya segalanya menurut saya ini kolaborasi yang sangat bagus ya karena ini bisa saling berkesin ambungan antara ini tuh saha kambing mangkot lele juga disana juga ada kunci ya ayam gitu itu menurutmu apa ini serakah apa gimana itu tapi bagus ini luar biasa siapnya juga tekunnya gitu ya ini luar biasa perlu di apresiasi anak muda yang mencoba untuk usaha membuat usaha seperti ini ya peternakan ini kesortiran sebuah kayaknya kayaknya dari selamat menikmati yang gue pertama sih aku kan gue sampingan lah aku kan kerja di pabrik nah bingung balik pabrik apa apa terus dan saya leleng-leleng fatir apa budaya budaya apa usaha apa sampingan terus mikir-mikir ketemu budaya seuruh yang lelaki aku pitik pitik 2008 bulan juli gue gaji pertama untuk pitik siji loro siji loro teluk pertama berhasil ya seneng banget ya pertama berhasil tapi pas bulan september ya kalau salah di musim penyakit lukis kabe kan anak-anaknya gurur bibir tetok terus baru baru berhasil budaya pitik peternak pitik terlihat tangel ya setelah urung ngerti ilmunya sih tentang pitik terus pikir-mikir maning dia jalan boleh budaya apa maning boleh tarik batir-batir pocah-pocah yang berbisnis gue ya bilang lah lelek gue ketemu kan yang lelek menjanjikan pemasaran kepenak juga bibitan kepenak minupan kepenak jalan lelek gawe kolam baju pertama modal mukur telung atau sewu gawe kolam terus bibitan seribu yaitu harga 450 perak saya kasih seribu ukuran kolam 3 meter kali 1,3 saya sarankan kemarin bertanya sama guru lelek ada ya Cilaca Barat Pak Yayat namanya katanya suruh di isi seribu ekor untuk pemula itulah seperti itu panjang lebarnya kerjanya apa sih kerjanya pabrik bordir operator bordir ya iya operator bordir ya kayak masa ya pas alhamdulillah kan aku sih jadi waktu luang bingung apa jadi untuk lantok ya mau berduit barang lah gue mau masak bujang ya ya ngolet ilmulian jane ya budidaya lah kayak gue berapa kali kayak untuk panen panen belum karena baru mulai bulan sekarang bulan sekarang itu lele tadi umur sebulan ya itu sebulan belum kenapa sebulan itu saya beli tanggal 1 sekarang tanggal 28 28 hari saya kasih makan maggot buat bibis ya terus saya kasih makan keong emas terus buat campuran pakan pur biar hemat purnya terus dilihat juga dengan pakan keong sama BSF terlihat lebih cepat besar cepat besar cepat besar cepat menjalani lele dirasakan lebih mudah daripada ternak ayam oh iya lebih mudah karena apa untuk lele itu cuma kasih makan pagi siang sore malam itu mudahnya terus untuk ganti air kurasnya itu saya itu kadang satu minggu satu kali kadang dua minggu sekali kadang kalau udah dikasih keong terus kan cepat bau kan saya satu minggu satu kali kalau waktunya banyak kalau ayam kan harus kasih makan iya telurnya iya terus bersihin kotorannya juga iya itu seperti itu saya menjanjikan juga ayam ayam iya menjanjikan sih terus tiga bulan juga panen lebih besar keuntungannya ini resiko kegagalan iya penyakitnya luar biadab ini saya anak anak seket yang 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 sekarang hidupkan yang bisa mati yang membuat badan tersekin yang men yang tidak yang 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 yang